Gagam Muhammad hari ini, Senin 10 Januari 2022, menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam sidang tersebut, Gagam membacakan pledoi atau nota pembelaan. Dalam pembelaannya, Gagam menyebut Laura Ana menjadi lumpuh akibat kecelakaan bukanlah sepenuhnya salah Gagam, tapi juga karena kesalahan Laura sendiri. Gagam menyebut Laura Ana enggan memakai sabuk pengaman secara benar sebelum kecelakaan terjadi. Sehingga menurutnya, Laura Ana menjadi lumpuh karena salahnya sendiri. Gagam menjelaskan korban hanya menggunakan tali bagian atas, sementara sabuk pengaman bagian perut belum dipasang. Hal itu ada dalam bukti Visum pada September 2020. Dikutip dari Tribu News.com, Senin 10 Januari 2022, Gagam mengatakan dirinya sudah mengingatkan Laura Ana untuk memakai sabuk pengaman secara benar. Namun menurut Gagam, Laura tak mendengarkan sarannya. Untuk itu, Gagam berharap majelis hakim bisa memutuskan hukuman untuknya. Menurut Gagam dan kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, kecelakaan lalu lintas yang terjadi merupakan kehendak Tuhan. Soal lumpuhnya Laura, Fahmi menjelaskan hal itu terjadi lantaran pihak rumah sakit tidak cepat tanggap dalam menangani korban. Meski begitu, Jaksa tetap pada tuntutannya untuk terdakwa Gagam Muhammad, yakni 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah. Diberitakan sebelumnya, Laura Ana dan Gagam Muhammad mengalami kecelakaan lalu lintas pada 8 Desember 2019. Setelah satu tahun kemudian, Gagam dinilai tak ada etikat baik untuk membantu kesembuhan Laura Ana hingga Gagam dilaporkan ke polisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, terus saksikan kanal Youtube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!